Intro Halo semuanya, kembali lagi dalam channel Icon of Indonesia yang pastinya akan membahas hal-hal menarik tentang kota yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kota Malang. Malang merupakan kota dengan berbagai destinasi wisata alam dan rekreasi. Kamu bisa mengunjungi ragam tempat wisata, mulai dari museum, pantai, atau pegunungan ketika berkunjung ke Malang. Nah, ada yang tidak boleh kamu lewatkan ketika berada di sini, yakni kulinernya. Penasaran apa saja kuliner khas kota ini? Berikut 5 kuliner khas Malang yang sayang kamu lewatkan bila berkunjung ke kota ini. Cui Mie Cui Mie termasuk sebagai kuliner khas Malang. Penampilannya mirip dengan mie ayam namun menggunakan daging ayam cacah yang digoreng seperti abon. Perbedaan utama bisa terlihat dari topping ayam cincangnya yang berwarna putih serta tambahan bawang goreng sebagai taburan di atas mie. Selain itu, Cui Mie Malang menggunakan sayur berupa selada, dengan irisan seledri, juga daun bawang untuk menambah aroma segar. Makanan pendamping seperti pangset goreng serta bakso juga bisa kamu tambahkan ke dalam Cui Mie agar semakin nikmat. Tentu tidak sulit menemukan Cui Mie, karena begitu banyak penjual Cui Mie di seantai Romalang. Dari sekian banyak penjual Cui Mie, ada depot Hoklai yang terkenal di Malang. Depot legendaris yang berdiri sejak 1946 ini memiliki beraneka ragam menu masakan dari mie hingga lumpia. Satu porsi Cui Mie di tempat ini biasa dijual dengan harga 15.000 rupiah dengan ukuran porsi yang besar. Nasi Pecel Nasi Pecel merupakan salah satu menu favorit warga malam. Nasi Pecel sendiri terdiri dari nasi yang ditemani dengan rebusan sayur segar, siraman sambal kacang, dan peyak. Sedangkan untuk sayurannya berupa toge, kacang panjang, kangkung, dan daun kemangi. Dengan racikan bumbu khas tradisional Indonesia nan bergizi, Nasi Pecel cocok disantap untuk sarapan pagi. Bila berkunjung ke Malang untuk mencicipi nasi pecel, jangan lupa untuk mampir di Pecel Kawi Malang, Hajah Musilah yang legendaris sejak tahun 1975. Untuk lokasinya berada di Jalan Kawi Atas, nomor 43B, Kota Malang. Rasanya dijamin enak, gurih, dan tidak berbeda sejak pertama kali dibuat. Harganya pun cukup terjangkau, hanya 14.000 rupiah per porsi. Orem-Orem Kuliner lain yang wajib disicipi saat berkunjung ke Malang adalah Orem-Orem. Sekilas mirip dengan opor, namun Orem-Orem kuliner khas Malang berbahan dasar irisan tempe goreng dan ayam yang diolah dengan kuah santan kental. Kuliner ini disajikan dengan irisan ketupat beserta lauk tempe dan toge yang disiram kuah santan. Keunikan kuliner ini terletak pada cara memasaknya yang menggunakan bahan bakar arang dan bahan dasar tempe khas Malang. Tidak sulit untuk menemukan Orem-Orem, karena banyak penjajah Orem-Orem yang ada di Malang. Untuk mencacipi Orem-Orem, kamu bisa pergi ke jalan Gatot Sebroto nomor 72, Kota Malang. Di sana ada warung Orem-Orem Haji Syahri yang menyediakan hidangan Orem-Orem yang besar. Harganya cukup murah, mulai dari 10.000 rupiah per porsi. Wedang Ronde Dinginnya Malang cocok ditemani dengan hangatnya kuliner yang satu ini. Wedang dalam istilah kuliner Jawa merupakan segala bentuk minuman panas yang terbuat dari air rebusan jahe, serai, dan gula Jawa. Cita rasa jahe membuat kuliner ini terasa mirip dengan kuliner sekotang. Sedangkan Ronde menyuguhkan isian seperti bulatan tepung beras yang berisi gula. Hangatkan badan dengan mengunjungi warung Ronde Titoni di Jalan Zaino Arifin, Kota Malang. Warung ini adalah kuliner Malang legendaris yang telah ada sejak 1948. Setiap hari menu utama Ronde kerap diburu oleh warga sekitar maupun wisatawan. Kamu bisa menikmati seporsi Ronde Titoni dengan merubah kocek 8.000 rupiah. Kamu bisa memilih Ronde kering, basah, campur, atau kacang kuah. Bakso Malang Berkunjung ke Malang rasanya kurang lengkap kalau tidak mencoba bakso malang. Bakso merupakan salah satu kuliner khas Malang yang paling dikenal dan dikemari. Bakso khas Malang memiliki ragam isi yang lebih banyak daripada bakso di kota lain. Selain bakso halus yang lebih sering disebut pentol, ada juga bakso urat atau pentol kasar. Bakso tersebut dilengkapi dengan gorengan pangsit panjang atau kembang, mi kuning, soun, dan tahu. Bakso dapat dengan mudah ditemui di kota Malang, mulai dari gerobak kaki lima sampai restoran. Ada satu tempat makan bakso legendaris di sini, namanya Bakso Presiden, yang telah ada sejak tahun 1970-an. Di Bakso Presiden, kamu dapat menikmati semangkok bakso sambil melihat kereta api yang lewat. Lokasi Bakso Presiden berada di Jalan Batanghari, nomor 5, Kota Malang, Jawa Timur. Harga semangkok bakso-nya berkisar antara Rp12.000 hingga Rp25.000. Itu dia 5 kuliner khas Kota Malang yang dapat kamu nikmati bila berkunjung kemari. Jangan lupa menikmati semua kuliner di atas, sembari berwisata di Kota Malang. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel Icon of Indonesia ke semua platform sosial media yang kamu punya. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan video-video informatif selanjutnya dari kami. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!